Tante menyesal. Mutiara itu anak aku. Dan aku meninggalkan dia. Saat dia masih dalam kandungan ibunya. Demi apa? Demi aku bisa hidup sama kamu. Aku mau jujur sama dia, weh. Kalau aku ayahnya, tapi aku gak berani. Terima kasih telah menonton. Apa yang sudah dilakukan sama papa kamu sama Mutiara di kampus kamu? Apa benar kalau teman-teman kamu itu heboh mencerahkan mereka? Mama tahu dari mana? Kamu gak perlu tahu. Kamu tolong jawab pertanyaan mama dah, Pak. Aku harus tahu, ma. Kalau enggak, aku gak mau cerita apapun ke mama. Mama, ma. Mama. Mama tahu dari mana? Mama tahu dari Karin. Bahkan Karin ngirimin foto papa sama Mutiara lagi pelukan. Harusnya Karin gak cerita ke mama. Justru dan lebih baik, mama tahu dah, Pak. Meskipun mama harus kecewa. Mama cuma takut. Apa pernikahan mama sama papa yang sudah malah bertahankan sama berasaan tahun harus berakhir karena hanya karena Mutiara. Mama kenapa harus takut? Mama punya aku. Dan mama berhak bahagia. Mendingan kita pergi aja dari sini. Tapi mama harus ngomongin dulu sama papa. Mama mau ngomongin apa lagi sama papa? Mau ngomongin soal Mutiara? Mama, aku udah coba ngomong sama papa. Aku udah coba bilang sama papa untuk usir Mutiara. Tapi aku malah dimarahin sama papa. Itu berarti mama kamu udah gak menghargai keadaan mama. Aku mohon sama mama. Lakuin ini demi aku. Aku gak akan pernah bisa bahagia kalau ngeliat mama selalu menderita kayak gini. Mama tahu kan kalau kebahagiaan mama itu kebahagiaan aku juga. Kita pergi dari sini. Kalau gitu mama, mendingan siapin bareng-bareng mama. Karena malam ini juga kita bakal pergi dari sini. Mutiara pasti sangat terganggu dengan berita yang beredar sekarang. Bisa jadi Mutiara gak mau tinggal di rumah ini lagi. Aku gak bisa biarin Mutiara hidup sendiri. Sementara masih ada aku. Bapak kandungnya. Mungkin kalau Dewi yang membucuk Mutiara. Mutiara pasti akan balik lagi ke sini. Aku akan bicara dengan Dewi soal ini. Aku akan bicara dengan Dewi soal ini. Mau kemana kamu? Aku tanya sama kamu. Kamu mau kemana? Aku mau pergi dari rumah ini, Mas. Buat apa aku bertahan sama kamu. Sementara kamu sudah mempunyai wanita lain. Kamu jangan pergi. Buat apa kamu cegah aku, Mas? Kamu sudah menentukan pilihan. Untuk lebih memilih wanita lain dibandingkan aku. Aku juga sudah menentukan pilihan untuk pergi meninggalkan kamu. Kamu gak bisa, Lora. Kamu itu ngomong apa sih? Berkali-kali aku bilang sama kamu. Hubungan aku sama Mutiara itu gak seperti yang kamu pikirkan. Kamu masih seperti apa yang kamu punya sama Mutiara, Mas. Kamu masih mau aku terus percaya bahwa selama ini perhatian kamu. Baikkan kamu itu hanya untuk balas budi untuk ayah Mutiara. Kamu gak usah bohong lagi sama aku, Mas. Aku sudah tahu. Mutiara itu adalah selingkuhan kamu. Dia adalah si partner kamu, kan? Om itu pernah mimpi. Ayah kamu itu hadir di mimpi, Om. Terus dia minta tolong sama Om untuk menjaga kamu. Untuk merawat kamu seperti anak Om sendiri. Jadi, Om mohon, kamu itu jangan pergi dari sini. Kalau begitu, tolong perlakukan anak dan istri Om lebih baik lagi. Kamu tampar aku, Mas. Tampar, Mas. Tampar aku seperti biasa kamu lakukan, ya, Mas. Dan aku semakin yakin bahwa aku harus pergi meninggalkan kamu. Kalau aku kasari Dewi, Dewi bisa benar-benar pergi. Dan aku gak bisa minta bantuan Dewi lagi untuk wujuk Mutiara tinggal di sini. Pasti Dava, kan? Ya, Mas. Dava yang ngomong macam-macam soal Mutiara, kan? Dan dia yang nyuruh kamu untuk pergi dari sini, kan? Dava cuma gak ingin liat aku tersiksa, Mas. Walaupun kamu kasar sama aku, selama ini aku selalu ingin terus mempertahankan rumah tangga ini. Tapi begitu kamu bawa Dita Liker kena ngomong rumah tangga kita. Aku gak mungkin lagi bertahan, Mas. Kita udah gak seharmonis dulu. Semakin hari kamu semakin kasar sama aku. Aku gak bahagia, Mas. Dan gak buat tahu itu. Dulu kamu bilang sama aku. Kamu gak bisa hidup tanpa aku. Sampai-sampai aku ninggalin Ambar yang lagi hamil. Itu demi kamu. Dan sekarang, kamu mau seenaknya pergi ninggalin aku. Kenapa kamu mungkit lagi masalah itu, Mas? Apa kamu menyesal sudah memilih aku? Apa yang kita lakukan di masa lalu itu? itu sebuah kesalahan. Jangan sampai kita ulang lagi kesalahan yang sama. Untuk yang kedua kalinya. Maksud kamu? Bisa-bisanya, bisa-bisanya kamu selingkuh selagi saya hamil anak kamu. Hah? Lihat mata saya. Lihat mata saya. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan harap kamu bisa melihat anak ini. Pergi! Ambar. Kamu akan menyesal dengan keputusan kamu, Ambar. Suatu saat nanti, anak itu akan mencari ayahnya. Gak akan! Anak ini gak akan cari ayahnya. Karena saya akan bilang sama anak ini, kalau ayahnya sudah meninggal! dan aku meninggalkan dia. Saat dia masih dalam kandungan ibunya. Demi apa? Demi aku bisa hidup semangatmu. Aku hanya ingin menembus kesalahan aku di masa lalu. Makanya waktu Ambar meninggal, aku ajak dia tinggal di sini. Bersama dengan kita. Aku mau jujur sama dia, Weh. Kalau aku ayahnya, tapi aku gak berani. Aku takut. Aku takut. Dia gak mau menerima aku. Karena berkali-kali dia bilang sama aku, dia sangat membenci ayahnya. Karena ayahnya sudah mencampakkan ibunya. Dan membuat ibunya menderita. Makanya aku karang cerita. Aku bilang aku punya hutang budi sama ayahnya. Ayahnya pernah mendonorkan ginjal untuk aku. Makanya aku ajak dia ke sini. Untuk menunggu semua kebaikan ayahnya. Weh. Kita udah membuat mutiara lahir tanpa seorang ayah. Dan selama ini, kehidupan mereka itu berbeda dengan kita. Kita perlu tunggu. Sementara mereka, mereka hidup bersusahan. Dan aku gak bisa berbuat apa-apa saat Ambar masih hidup. Dan sekarang Ambar udah meninggal. Aku gak mungkin tega melihat anak aku menderita. Makanya aku bawa dia ke sini. Dan aku harap kamu bisa menerti, Weh. Aku gak bisa membayangin bagaimana perasaan mutiara. Akibatku si Ben tersebar sekarang ini, Mas. Aku tahu. Dia pasti malu dan merasa terpukul. Dia maksa terhina. Makanya aku minta tolong sama kamu. Dan mempujuk dia. Ajak dia pulang lagi ke sini. Aku mohon sama kamu. Dan satu lagi. Kalau kamu rahasiakan semua ini ke Dava. Dan sampai Dava tahu. Karena kalau dia tahu dan dia bilang sama mutiara kalau aku ini adalah ayahnya, pasti mutiara akan membenci aku. Aku udah siap, Ma. Ma. Aku udah siap. Ma. Maka kamu gak akan kemana-mana. Dan Papa minta sama kamu. Kamu tetap tinggal di sini. Selama Papa masih nyuruh mutiara untuk tinggal di rumah ini. Berarti gak ada tempat untuk aku sama Mama di sini. Aku tetap bakal bawa Mama pergi. Kalau kita pergi, Ma. Lalu kenapa? Jangan bilang Mama berubah pikiran. Mama berubah pikiran gara-gara Papa. Kita gak bisa pergi dari rumah ini, Dava. Mama udah putuskan. Kita akan tetap tinggal di rumah ini. Enggak. Pasti ini Mama lagi ngomong kayak gini karena terpengaruh sama omongan Papa. Ini keputusan Mama sendiri. Mama punya alasan untuk itu, Dava. Mama berubah pikiran. Mama more, sama Kamar. Anak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau gitu sekarang Kita bawa mutiara pulang Kita jemput dia Dan kita pulang sama-sama Dia pasti mau pulang Kalau kamu yang buju Aku melakukan ini semua Untuk menebus Kesalahanku di masa lalu Terhadap ambar Kalau aku bisa menerima mutiara Mungkin rasa bersalah itu Pelan-pelan bisa hilang Dan kalau ini bisa membuat Kamu berubah jadi lebih baik Sama aku Aku rela mas Sorry ya Gara-gara gue lo jadi ganteng lagi sama Karin Ini bukan salah lo Emang perilakunya Karin aja Yang nyebeling banget Tapi Gue beruntung banget Punya sahabat yang kaya lo Dan juga Farel Yang perhatian banget sama gue Jadi gue gak ambil pusing lagi Sama perilakunya Karin Sumpah ya Kau tuh beruntung banget Ya usah sama Farel Kalau enggak gue udah gak tau lagi Dan gue kayak gimana Sif mutiara udah selesai pak Tapi tadi dia dijemput sama temennya Sepertinya mereka ke taman Taman mana ya? Taman di seberang Kofi pak Yaudah kita sambilin dia ke sana aja mas Iya Makasih ya Sangat-sangat Oh iya Kalau bokapnya Deva ngajak lo Buat tinggal bareng lagi Lo mau gak? Gak Gak mau gue terus berada ke sana lagi Apalagi Kalau punya buat keluarga Gue lancur Terus lo mau tinggal di mana? Hmm Mungkin Walaupun ini Gue bakal hidup di cafe dulu Baru deh besok gue cari kosan Gara Om Rizal Tante Dewi Ada perlu apa kesini Tante? Apa jangan-jangan Gara-gara foto viral itu ya Tante itu hoax Tante Gak seperti apa yang Tante pikirkan Aku harap Tante percaya sama aku Kita mau ngejemput kamu Kita mau ajak kamu pulang Enggak Tante 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 Enggak, aku enggak bisa balik ke rumah tante lagi, apalagi kalau keberadaan aku di sana, aku mau buat jadi masalah, Tiana, Tante mau minta maaf, karena Tante sudah salah paham sama kamu, Om Rizal sudah ceritain semuanya sama Tante, Tante menyesal, Mutiara itu anak aku, dan aku meninggalkan dia, saat dia masih dalam kandungan ibunya, demi apa? Demi aku bisa hidup sama kamu, aku mau jujur sama dia, Wih, kalau aku ayahnya, tapi aku enggak berani. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!